Intro Tim gugus tugas COVID-19 kecamatan pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau mengebutkan beberapa hari lalu pasien yang merupakan positif COVID-19 bertambah. Ada pun terjadi penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 20 orang lebih kasus terkonfirmasi positif. Namun pada hari ini Minggu tanggal 9 Mei 2021, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Tim gugus tugas kecamatan yang dipimpin oleh Camat Palika Yahya Han S.H., selaku ketua melalui pihak medis Dr. Nanang Wiria menjelaskan, meskipun terjadi penambahan kasus positif, namun juga terjadi penambahan kasus sembuh dari COVID-19 yang telah menjalani isolasi mandiri di rumah. Ada pun warga jalan komplek pajak lama, serta jalan bakti, yang awalnya dinyatakan positif COVID-19 dan hari ini Tim gugus tugas menyatakan mereka sudah sembuh. Untuk itu rombongan Tim gugus tugas yang dipimpin Camat Palika Yahya Han didampingi Kapolsek Panipahan Ibtu Bul Setiawan S.A.P.M.S.I., serta dari TNI AD dan Pos Ramel Panipahan Sermang Heri Kalman, juga Ketua Posko PPKM Panipahan Edi Syahrial AMKS Kep. Mereka secara resmi membuka jalan yang belakangan ini diblokir oleh Tim gugus tugas dan dilarang dengan bertulisan, dilarang memasuki jika tidak ada berkepentingan. Dan kali ini jalan tersebut secara resmi dibuka oleh Tim gugus tugas COVID-19 sebagaimana yang terpantau dilokasi oleh jurnalis Palapa TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya jurnalis Palapa TV mencoba mengkonfirmasi pasien yang diduga terkonfirmasi COVID-19 beberapa hari setelah menjalani isolasi mandiri yakni, yang dikenal nama Lombok, salah satu pemilik kafe angin laut jalan bakti ke penghuluan Panipahan. Berikut yang disampaikannya. di sini aku buka semas, nah itu datang ulangani buku-buku pulis ini orang-orang semua di luar salat terawih ya kan, di suai lah di luar di semua. Abang waktu itu ke puskesmas itu gejala penyakit yang abang deritakan apa? Itu AWD aku teman berdarah. Oh teman berdarah, sesak napas waktu itu ada? Enggak. Berarti dilakukan pemeriksaan di dokter sini lah ya? Iya. Bisa hasilnya positif itu? Enggak ada itu akhirnya. Enggak, artinya kan bahwa abang dikatakan positif. Untuk memastikan positif itu dari mana gula hasilnya? Enggak ada. Pak Danang bilangnya setiap di suai itu, dari tiga hari saja itu, perang kami pajak ini dipanggilkan dalam hape gitu. Yang kena Ali Asmar, Ali Asmar, Dalam hape aja. Lalu berdasarkan pemeriksaan kemarin ada? Jangan abang? Waktu di suai itu? Ada. Di suai ada, di suai. Ada ya? Tapi penghasil keluarnya kan tiga hari. Nah kemudian hasil keluar, hasil keluar bahwa mengatakan negatif positifnya tiga hari. Tiga hari. Kemudian ada gak surat yang diberitahukannya bahwa ini pernyataan dari dokter ini? Enggak ada. Bahwa anda terkonfirmasi Covid-19 ada gak surat sepucuk? Enggak ada. Dalam hape aja. Enggak asal tahu. Enggak ada, Pak. Jadi abang merasa, artinya merasa kurang keyakinan lah ya? Kurang keyakinan. Langsung ke? Langsung Bapak berangkat ke Ranto. Peranto. Jadi setelah sampai ke Ranto dilakukan pengecekan? Periksa di Ranto. Periksa di Ranto. Periksa di Ranto. Nah yang bayar 200 ribu negatif. Nah negatif kan 85% ya kan? Jadi sama guru Gatini itu riski ya? Nah riski Pak misi ya. Sambil yang 100 pasiennya lah Pak. Sambil yang kedama dua ya kan? Hmm. Nah itu hanya sama Ibu itu. Hmm. Jadi dites di Ranto hasilnya? Negatif. Ada gak surat pemberitahuan dari dokter Ranto? Ada. Bahwa Bapak adalah tidak berkonfirmasi Covid-19 ada? Ada suratnya Pak? Ada ya? Ya. Tapi kalau hasil positif yang dites dari Panipa itu tidak ada surat diberitahu di Bapak? Sama saya gak ada. Tidak ada ya? Artinya ini surat pernyataan dari dokter ini bahwa hasil swab yang kami tes? Gak ada. Tidak ada ya? Gak ada. Oke sekarang Bapak sudah dinyatakan sudah sembuh ya? Iya. Kira-kira apa harapan Bapak kira-kira saat sekarang ini? Bahagia gak kira-kira? Biasanya bahagia lah. Gak mungkin saya sekurung di rumah aja. Usaha Bapak selama ini kira-kira selama ini merosot gak? Merosot. Jauh gak? Berapa persen? Orang takut masuk. Takut masuk Bang ya? Takut masuk. Tapi undang-undang ini gak ada lagi ya? Kalau dapat Pak Nanang mengembalikan nama kami. Setelah dilakukan konfirmasi awak media langsung menemui dokter Nanang Wiria Kepala Puskesmas Panipahan terkait statement pasien yang diketahui bernama Lombok tersebut. Nanang Wiria saat dikonfirmasi di Puskesmas Panipahan yang berada di Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat, berikut klarifikasi yang disampaikan dokter Nanang Wiria. Terima kasih atau klarifikasinya Pak Saudara Pak Lambok Ali Asmar. Sebenarnya pertama kali saya menyampaikan itu sudah ada dasarnya saya sampaikan. Karena hasil dari pemeriksaan laboratorium Biomal yang ada di Pekanbaru, dia menyampaikan itu keseluruhan Puskesmas itu berupa berbentuk XL. Ya, data XL. Kemudian data XL itu bisa kita sampaikan langsung atau kita printkan. Jadi waktu saya menyampaikan itu pertama secara lisan. Secara lisan saya bacakan hasil penyampaian dari dinas yang didapat dari Biomal, saya sampaikan secara lisan. Namun, sesampainya secara lisan saya tetap membuatnya dalam bentuk hitam putih. Saya printkan. Kemudian saya sampaikan juga beberapa hari kemudian. Dan lambat lawan pun ada desakan dari beberapa terkonfirmasi positif dari data itu. Maka saya hubungi dinas kebupaten, dinas kesehatan kebupaten dan Biomal untuk memprint. Memprintkan dengan surat resmi. Surat resmi, maka saya dapatlah surat resmi itu berbentuk ini dia. Cuma, karena pemeriksaan ini secara ramai, secara global, secara massal, maka tidak bisa diberikan satu-satu per orang-per orang. Surat tersebut? Iya, surat tersebut dicetaklah secara global. Inilah hasilnya. Tapi kemarin itu sudah ditunjukkan dengan bang si Lomboknya? Pada si Lombok belum saya tunjukkan. Jadi secara berita atau secara perantara sudah saya sampaikan dengan perantara ketua dari Ikatan Pemuda Pembela Masyarakat Walika. Sudah saya sampaikan. Sebenarnya ini pun sudah mau saya sampaikan sama yang bersangkutan, namun sudah saya sampaikan secara global di kedua atau pengurus musola yang berdampak Covid ini. Gitu, sudah saya sampaikan. Cuma secara langsung pada Pak Lombok yang kertas ini, hasil ini belum saya sampaikan. Intinya dari awal Pak si Lombok itu belum ada menerima surat pernyataan bahwasannya ada pernyataan dari dokter tersebut bahwa mengatakan dia tadi positif. Yang berdampak Covid ini. Gitu, sudah saya sampaikan. Cuma secara langsung pada Pak Lombok yang kertas ini, hasil ini belum saya sampaikan. Intinya dari awal Pak si Lombok itu belum ada menerima surat pernyataan bahwasannya ada pernyataan dari dokter tersebut bahwa mengatakan dia tadi positif Covid-19. Itu yang mereka sampaikan. Begini, cara penyampaian mungkin dari instansi atau dari laboratorium mungkin cara penyampaian itu berbeda-beda. Saya lihat punya Pak Lombok itu dia pemeriksaannya di laboratorium swasta. Yaitu sifatnya per orang. Jadi untuk membuktikan orang itu mendapatkan hasil tentu dengan selembaran yang dari laboratorium itu. Kalau kita dari laboratorium Arifin Ahmad Provinsi, Rumah Sakit Provinsi Arifin Ahmad. Itu memang merujukan untuk pemisahan Covid seluruh kabupaten yang ada di Riau ini. Jadi mereka mengirimnya itu dan berbentuk Excel. Seluruh puskesemah mendapat seperti itu. Namun saya pun mengemprinkan yang SL itu. Dan saya tunjukkan kepada keluarganya dua hari kemudian sesudah secara lisan saya sampaikan. Artinya laporan atau bukti-bukti itu yang bertanggung jawab betul itu hanyalah laboratorium. Karena berbentuk itu yang disampaikan. Bukan kami yang membuatnya begitu. Ya demikian. Bukan bukti semas yang membuatnya begitu. Tapi hasil yang disampaikan dengan Lombok itu itulah hasil dari laboratorium swasta di Sumatera Utara. Enggak. Artinya hasil yang disampaikan bahwa hasil positif itu yang disampaikan dengan Lombok itu adalah hasil dari laboratorium. Hasil dari pemeriksaan laboratorium Biomal Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Tapi yang akan menunjukkan waktu itu hanya HP saja ya? Karena pengirimannya itu melalui HP, di Excel, bukan berbentuk kertas. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak. Ya? Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.